hai oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Fosan Winnalda apa kabar kalian semua guys semoga saya selalu lancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan ya guys jadi malam ini malam minggu guys setelah sekian lama saya nggak kopdar nih saya mau kopdar bareng nih dia SRFC komunitas saya yang dari 2013 akhir saya ikuti dan hari ini setelah kovid melanda beberapa tahun ya guys ya akhirnya kita bisa kopdar lagi di nanti di Fatmawati kopdar guys setelah sekian lama akhirnya ya guys ya udah kangen banget sama keluarga SRFC Jakarta Selatan Kenapa saya di SRC Jakarta Selatan ya karena emang dulunya saya tinggal di Jakarta Selatan tempatnya dilebak pulus ya ini sambil kita panasin dulu motornya dan mudah-mudahan videonya di nih bisa selaturami lagi juga sama anggota SRC Jakarta Selatan itu oke sebelum jalan kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim 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 karlalawa Allah 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 watiillah ya dan aneh ibaratnya perkampungan ini guys masih belum bagus fasilitas jalannya oke guys kita jalannya lewat belakang ini guys lewat jalan pintas kita lewat jalan utama ini ke arahnya Gaplek ini guys mungkin ada yang bertanya Kenapa Bang enggak obranya yang di deket-deket aja Bang ya saya memang dari dulu di Jakarta Selatan kan CSRJ Jakarta Selatan udah kayak keluarga banget di SRJ Jakarta Selatan juga seperti kemarin tuh yang touring ke Jelatu pakai PCX saya udah kayak keluarga gitu guys bisa dibilang jadi ya nggak ada niatan buat pindah gitu ke chapter yang depok padahal di depok juga ada kan jadi kalau di depok itu sebenarnya masih ikut pengguna Jakarta juga guys jadi pengguna Jakarta itu meliputi jadetabek yang sesuai dengan plat nomor B gitu guys kalau di komite saya gitu di klub saya kenapa Jakarta pengguna Bang bukannya Jakarta itu apa namanya kayak SFC Jakarta itu kan tempatnya intinya intinya gitu ya jadi kalau di SRF itu pertama berdiri bukan di Jakarta guys di Bali jadi di Bali kan didirikan 2012 ya Nah di Jakarta itu 2013 didirikan ya guys makanya di Jakarta hitungannya disebutnya pengguna Jakarta Indonesia guys pengurus daerah karena awal-awal dibukanya SRF di Indonesia itu di Bali gitu inget banget komentar di Matmawati sebelum kovid kan ketika kovid melanda Indonesia dan melanda dunia gitu nih semua aktivitas kovid hilang semua kemarin waktu sudah meredah kovid kan ada gagasan juga yuk kovid lagi yuk cuma ya orang-orangnya udah terbiasa dirumah gitu jadi nggak ada juga yang kovid ini ya nggak banyak kalau di chapter-chapter jika sekarang tuh udah ada kok dar udah beberapa-berapa hampir dari tahun kemarin tuh udah mulai kok dar pelan-pelan Oke guys dan lagi kita nih kalau disini banyak orang yang lawan arus guys kacau banget kalau udah malam gini apalagi malam minggu malam sabtu malam minggu banyak banget yang lawan arus waduh udah gerimis guys jangan hujan ya Allah aku mau pokok dar dulu ya Allah dan besok pagi mau san mori masa ya nyuci lagi tadi siang saya udah nyuci guys nyuci nyiram doang sih biar nggak dekil banget gitu guys karena hujannya emang udah dekat rumah kan udah nanggung banget mau berhenti ya dulu udah tangguan udah dikit lagi nyampe rumah paling gede kalau ada yang lawan arus begini nih udah lawan arus ada nggak pengguna jalan yang benarnya malah nggak dikasih lewat guys ini tadi saya isi selfie power ya v-power dengan harganya barunya harga turun harga dia guys sekarang 14800 ya bensin lagi pada naik dan sekarang turun lagi ternyata pertama juga turun guys pertama sebiasa 13900 dan turbo itu 14-14 ya 14800 kayaknya sekarang udah mulai turun lagi semoga cepat kondusif lagi harganya harga bahan bapar supaya harga bahan seluruhan nggak pada naik terus guys tapi emang sebenarnya kalau di luar negeri tuh harga bahan bapar udah lumayan tinggi guys ini harga Rp18.000 sampai Rp20.000 oke ini udah di kawasan Borok Cabe guys jalanannya udah kering ya kalau di jalanan kampung dekat rumah saya itu jalanan masih becek ya masih pada becek kalau di sini udah kering nih makanya yang akan lewat jalanan gede nanti kan motor Boroswat ini guys semalam begini ya enak ini sebenarnya motor malam-malam gini enak banget guys makanya banyak spinning-spinning juga malam-malam kan jalanan sepi motor enak gitu cerita sedikit juga nih guys buat yang nanya bang motor 200cc itu nggak takut apa pergi jalan jauh pergi jalan jauh atau di gas betot segala macam sebenarnya kalau settingan motornya menyesuaikan gitu intinya sih jangan kompresinya jangan terlalu tinggi guys kalau kita motor untuk harian atau untuk pergi jauh kompresi yang terlalu tinggi gitu kenapa ya karena kompresi tinggi itu emang enggak dianjurkan untuk jarak jauh kecuali separatenya mendukung seperti misalnya pistonnya 4jet terus gabnya titanium atau glabnya yang ya pokoknya kualitas-kualitas yang bagus semua guys untuk suaranya itu ya recommended itu walaupun kompresi tinggi juga kalau untuk harian ya sebenarnya kompresi idealnya itu guys bisa untuk speeding bisa untuk harian turing itu motor-motor power up atau motor motor-motor power up itu idealnya di 12-13 jangan lebih dari segitu kalau lebih dari segitu itu darah awan dikit-dikit jebol dikit-dikit jebol yang nggak kuat biasanya piston atau sang sehar gitu tapi kan kalau kompresi kecil nggak enak bang buat speeding bawahnya gitu akselerasinya kurang ya emang resikonya begitu guys nggak bisa disamain kita motor bawa tarian turing atau buat jarak-jarak jauh gitu buat sama dibandingkan dengan motor untuk balap balap seperti bagbrak rest atau rotres nggak bisa disamakan kompresinya kompresi khusus buat balap untuk protres aja kompresi idealnya tuh cuma di 13 sampai 13 tengah kalau dia menyentuh 14 itu udah bahaya nggak bisa entah nggak bisa untuk berapa kali di rest ini cuma sekali rest selamatnya harus ada yang diganti gitu seperti piston tuh udah pasti ganti kalau kompresi tinggi begitu ya sebenarnya kalau motor udah power up suruh kaping nggak perlu tinggi-tinggi guys karena powernya sudah beda ya Torsinya sudah beda nggak perlu dia kompresi tinggi-tinggi atau powernya sama Torsinya udah gede jadi udah gampang gitu untuk ngejar motor-motor standar apa ngejar-ngejar nggak perlu kompresi tinggi-tinggi beda power sama Torsinya udah sama motor standar gitu udah beda masih nggak sedikit aja udah bisa jalan ini aja nih saya dari tadi nggak pernah gas ke full gitu guys nggak pernah gas gas full ini cuma tergantung guys gasnya nggak sampai di gas boot gitu nggak beda power udah pasti ngegas terus ini ya ini nggak nyampe seperempat gas juga nggak nyampe guys cuma sedikit kalau kompresi kalau kompresi kalau kompresi sudah berapa tuh sudah buka sudah seru kap ini saya jalan sekitar jam 9-an ini guys jalanan masih lumayan lama ya di Jakarta ya emang Jakarta nggak pernah sepi guys orangnya nggak pernah tidur kali ya tiduran pada pagi-pagi banget segini ada yang baru pada jalan malam mingguan ada yang pulang kerja baru pulang kerja dari habis main lah oke sudah masuk di Fatmaat ini tempat biasa saya berangkat kerja ya di daerah Fatmaat ini kalau malam Sabtu malam minggu rame guys orang-orang pada kulineran di sini ini kulineran di sini banyak nih yang viral viral masuk youtuber youtuber guys banyak di sini ya makanan kuliner gimana guys suaranya semperkat adem banget ya dan saya kopternya nih di depan dapat Haji Nawi dan saya kopternya nih di depan dapat Haji Nawi kopter aja jangkat blok A masih saya malah dulu terakhir di sana guys karena ya sebenarnya masih mencari-cari sih tempat untuk koptar yang yang pas gitu ketika nanti kalau rame ada yang soan gitu nanti juga kemungkinan dari depok ada yang soan kesini juga untuk meramaikan kan udah lama banget kita nggak ketemu silaturahmi silaturahim ayo sehingga saya di sini guys sih wah udah berubah ini jadi dimana kita kopter ya warung tetesnya udah nggak ada dimana ya Johnny nih kita kontak dulu ya guys ya oke guys jadi ini udah ketemu temennya nih di belakang saya guys sialan diboongin ditanya warungnya masih ada apa enggak katanya aman kopteran aman tetesnya udah kagak ada sialan ini udah jadi kayak gini guys tuh sedang renovasi guys nih kalau di sini dulu ada anak MX guys MX135 nah jaya lagi kita ke pengkomendaranya dimana ya tanpelan tanpelan ya karena udah lama enggak ditempatin ya kan pandemi juga mungkin si tetenya udah pulang Kampung ya enggak tahu saya juga kita sambil mencari tempat kebenaran guys apa mungkin nanti diturusin aja kalau udah dapat tempatnya guys ya Nah kita coba di sini dulu ya guys kuning dan kuning si John PA John John Oke guys mungkin kita nanti terusin lagi guys ya udah dapet tempatnya nih saya mau share lock dulu Oke jadi ini kompilannya di sini jadinya guys ini udah pada dateng ke depok anak-anaknya udah rame dan cuaca juga mulai mendung-mendung ini guys bahaya juga ini kayaknya cukup sekian aja video kali ini untuk crawlingnya next time aja guys ya kurang lebihnya mohon maaf semoga video ini bisa terhibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh